Apa pengungsi yang ada di Jayapura sekarang Kalau Setelah jumlah pengungsi Kemudian yang berada di Jayapura Lagi-lagi Data realnya per subuh Itu kita belum dapatkan Tapi secara umum memang Kurang lebih diangka 8-10 ribu orang Sekarang yang berada di Jayapura Yang kemudian diungsikan dari wawah Selain itu untuk yang Dislusal sendiri Itu yang masuk ke kami Kurang lebih jenazah yang datang Sudah ada di 10 jiwa Seperti yang kita sebutkan tadi Di Makassar ada 2 Kemudian Toraja 2 jiwa Kemudian di Angrekan ada 4 jiwa Dan di Takalar ada 2 jiwa Dan beberapa diantaranya Alhamdulillah sudah kita kunjungi Kemudian untuk kita berikan sambungan bantuan Dan memang sebelumnya Tepatnya kurang lebih 3 hari yang lalu Dari Sabtu atau apa Memang pernah Ada pengungsi yang kemudian Diterangkatkan lewat Hercules Sampai ke sini Namun langsung ke sekitar 20 orang Namun langsung kembali Ke rumah masing-masing Langsung kembali ke rumah masing-masing Dijunggu oleh keluarga Dan kembali ke kampung Alhaman masing-masing Dan yang jadi perhatian kami Dan yang jadi perhatian kami memang Lagi-lagi ini yang Pengiriman pengungsi dalam jumlah besar Makanya kenapa kemudian kami Berhasil siapkan Post kodakur umum dan juga Di seris di 2 pintu gerbang Masuk ke Sulawesi Selatan di Pelabuhan Dan juga di bandara Di bandara Lanut Dan apa penulih datang Belum memiliki banyak Kalau yang kapal laut Prediksi kami Karena jelas Kita akan melihat Jadwal pelni Itu di tanggal 3 dan 5 Jadi kita memang Masih stand-bykan Memang ada yang datang Besok ini Ada yang datang Cuman Itu Belum pengungsi Masih penumpang Biasa Komersi Itu belum pengungsi Dan perkiraan kita Memang di tanggal 3 dan 5 Ini disesai dengan jadwal Kapal pen Kalau untuk yang udara Kita masih keep kontak terus Dengan Kapten Hasim Di Langut Hasadut Belum ada Komando Dari sana Kemudian untuk Memerangkatkan Pengungsi dari Jayapura ke Makassar Jadi Atas kondisi-kondisi Seperti ini Kenapa kemudian kami Mencoba Memunjukkan inisiatif Untuk mencatat Pesawat komersi Memerangkatkan Tetap Memerangkatkan Pak Karena Ya namanya Pengungsi Semua dalam kondisi Keterbatasan Ya Semua pasti Merindukan Kampung halaman Masih-masih Jadi Jangan dari Jayapura Sehingga Insya Allah Mengodoh aja Dari sahabat sekalian Ya semoga Tidak hanya Satu atau dua Pesawat yang Memudiankan Kita Catera Tetapi Lebih dari itu Ini tentunya Lagi-lagi Tidak terlepas Dari peran Dan latihan Dari seluruh Masyarakat Indonesia Kita sementara Koordinasi Dengan Pihak Sana Dan juga Dari Karena rute Ini kan Harus Ijin dulu Kapan mulai Bisa dibuka Untuk penerbangan Di sana Masih disulter Masih disulter Masih disulter Jadi kita masih Menunggu juga Tentunya Seperti itu Di luar Ininya kami Di luar Ya Woyenangnya kami Lebih dari satu pesawat Tapi maka ada Kalifai itu Ya Kita usahakan Lebih dari satu Tentu karena Satu kali penerbang saja Hanya terbatas Sekian Seat ya Tidak lebih Tidak luar biasa Banyak Apalagi Landasan pacu Di luar biasa Bukan landasan besar Sehingga Kapalnya Laksawatnya Tidak Terbatas Tapi kita Upayakan Sebagai-bagai Dari ikhtiar Kita Untuk Proses Evakuasi Mereka Agar Menghilangkan Trauma Dari Kekuwayat Bapak Sudah ada Di sana Seperti apa Proginasi Antara ACD Dan Biar Dan Prokses Ya Betul Sekali Karena Tari pagi Kita baru Baca Bahwa Sudah Berangkat Ke sana Kita juga Sudah Sampaikan Tim Yang ada Di sana Sebisa Mungkin Untuk Koordinasi Dengan Beliau Cuma Kita Belum Dapat Update Apakah Berhasil Ketemu Atau Seperti Apa Namun Setiap Pejabat Yang Kemudian Datang Ke Tanah Dari Daerah Dua Suku Besar Ini Kita Tetap Berusaha Untuk Koordinasi Kita Berusaha Jadi Segera Kita Update Kalau Sudah Kalau Dengan TNU Dengan Kasdam 571 Insya Allah Sudah Sudah Koordinasi Apa Namanya Untuk Penyiapan Di lokasi-lokasi Penungsian Di sana Untuk Kita Bersama Lakukan Upaya Perkawakan Distribusi Logistik Bagi Mereka Termasuk Bagi Para Prajuritas Sendiri Yang Dibagian Dari Upaya Sini Kita Selama Ini Upaya Bantuan Bantuan Kebencanaan Selama Ini Yang Kita Lepkan Juga Selalu Sini Dengan TNI Tidak Hanya Lalu Di Pengkubur Di Daerah-daerah Lain Termasuk Bahkan Dulu Waktu Wompok Pun Kita Menggunakan KRI Banjarmasin Untuk Pengiriman Seribu Pemantuan Logistik Buat Komen Bantuan Di Palomok Dipangun Dua Tidak Begitu Dua Tidak Kita Berangkatkan Kesana Dan Kita Mungkin Bisa Jadi Kapal Atau Pesawat Pemantuan Yang Kita Gunakan Untuk Pengiriman Ini Juga Bisa Sinergi Dengan Teman-teman Di TNI Nah Ini Kita Sebut Kapalnya Memang Kita Sebut Kapal Kemanusiaan Untuk Pian Pian Darur Laut Dan Pian 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 Pian